Terima kasih telah menonton Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42 Ayat ini menjelaskan bahwa kematian seseorang datang ketika jiwa atau nyawa sudah meninggalkan badannya Tetapi Al-Quran sendiri tidak menjelaskan secara rinci akan hakikat nyawa itu sendiri Al-Quran hanya mengungkapkan dalam salah satu ayatnya Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit Al-Quran Surah Al-Isra ayat 85 Dengan demikian pengetahuan manusia terhadap roh atau nyawa masih sangat terbatas Oleh karena itu sampai sekarang belum ada kesepakatan dari kalangan para ulama dan ahli medis Bagaimana tanda-tanda bahwa roh itu sudah tidak berada di dalam tubuh manusia Biasanya para ahli fikih mendefinisikan kematian dengan berhentinya detak jantung dan pernapasan secara total dan permanen Namun hal ini bukan satu-satunya tanda bahwa seseorang dikatakan telah meninggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Khazana Ensiklopedi Islam Dunia kembali hadir Untuk melengkapi wawasan Anda mengenai Islam Dan berdasar pada Al-Quran dan Sunnah Dunia kedokteran saat ini telah menemukan sebuah alat semisal ventilator mekanis Yang dapat membantu dan menjaga organ-organ tubuh seseorang Walaupun otaknya sudah dinyatakan rusak dan mati Agar terus dialiri darah layaknya orang yang masih hidup Oleh karena itu sebagian ulama dan dokter telah menyatakan Bahwa seseorang yang telah dinyatakan batang otaknya rusak dan mati Serta tidak berfungsi lagi karena tidak bisa merespon apa yang diinginkan ruh atau jiwa Maka ruh pun akan segera meninggalkan badan Oleh karena itu sebagian ulama melarang kaum muslimin untuk tergesa-gesa menguburkan seseorang Jika masih diragukan kematiannya Jangan-jangan nanti dia bangkit sehingga masyarakat ketakutan karena mengira Dia adalah hantu yang bergentayangan Padahal sebenarnya dia belum meninggal secara sempurna Pusat aktivitas anggota badan adalah ruh Maka ruh inilah yang menggerakkan seluruh anggota badan dan mengirim perintahnya melalui otak Jika otak rusak secara keseluruhan maka otak tersebut tidak mampu lagi melaksanakan perintah ruh Sehingga seluruh anggota badan pun ikut lemah dan akhirnya ruh pun meninggalkan jasad Jika kenyataan demikian maka tidak aneh jika para ulama tersebut menyatakan bahwa seorang pasien yang hidupnya tergantung kepada alat bantu hidup sedang otaknya sudah tidak berfungsi lagi Maka dibolehkan untuk melepas alat bantu hidup itu dari tubuh seorang pasien Walaupun begitu keputusan untuk menyatakan bahwa pasien tersebut benar-benar meninggal harus menunggu berhentinya pernafasan dan detak jantungnya setelah alat bantu dilepaskan Jika seseorang telah mengalami tanda-tanda seperti itu bisa dipastikan ia telah meninggal dunia Maka disunahkan untuk menutup kedua matanya Dan seorang muslim sebaiknya mendoakan dan hanya berkata yang baik-baik saja Seperti dijelaskan dalam hadith riwayat muslim Sesungguhnya ruh apabila telah dicabut akan diikuti oleh pandangan mata Maka janganlah kalian berkata kecuali dengan perkataan yang baik Karena malaikat akan mengamini dari apa yang kalian ucapkan Menutup mata jenazah juga dicontohkan Rasulullah saat Abu Salamah meninggal dunia Kemudian beliau berdoa Ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan Abu Salamah Tinggikanlah derajatnya di kalangan orang-orang yang diberi petunjuk Dan jagalah keturunan sesudahnya agar termasuk dalam orang-orang yang selamat Ampunilah kami dan ia Lapangkanlah kuburnya Serta berilah cahaya di dalamnya Bila seseorang telah meninggal Maka sebagai kerabat Hendaknya tidak menyebut-nyebut dan menyebar luaskan air Selain itu yang paling utama adalah menjaga kehormatan Serta harga diri orang yang telah meninggal Langkah selanjutnya yaitu menutup seluruh tubuhnya dengan kain Hal ini untuk mencegah terbukanya aurat Aurat dapat menjadi aib bagi seseorang Maka dengan menutupinya dapat mencegah tersebarnya aib ke orang lain Bila orang yang meninggal dalam keadaan ikhram Maka kepala dan wajahnya tidak perlu ditutup Sementara pihak keluarga yang berduka Hendaknya tidak larut dalam kesedihan Sekalipun rasa sedih adalah sesuatu yang wajar Hendaknya tidak berlebihan dalam mengungkapkan rasa sedih Islam juga memberikan tuntunan Agar orang yang ditinggalkan tidak menangisi jenazah lebih dari 3 hari Tidak berteriak-teriak Apalagi sampai menyakiti diri sendiri Jika jenazah telah dimandikan Apa yang kemudian dituntunkan Rasulullah SAW kepada kita? Rasulullah SAW menyunahkan kita ketika ingin mengkafani jenazah Yang pertama, kain kafan yang harus kita gunakan adalah Kain kafan berwarna putih Yang kedua, kain kafan ini tidak boleh dengan harga yang terlalu mahal Karena kata Rasulullah SAW dalam sabdanya Beliau mengatakan bahwa kafan ini akan cepat rusaknya Maka dengan kain kafan yang sangat sederhana sekali Kain kafan yang digunakan adalah 3 helai kain kafan Untuk lelaki Boleh ditambah sesuai dengan ukuran tubuhnya Bisa 5 Kalau seandainya kita memiliki jasad wanita Maka kalau wanita itu dengan 5 helai kain kafan 5 helai kain kafan Di antaranya bisa dibikin gamis Lalu sarung untuk dia Lalu jilbab yang menutupi rambutnya Yang pertama harus kita lakukan adalah Meletakkan terlebih dahulu Tali yang akan mengingkat kain kafan tersebut Sebanyak 7 tali Boleh kurang, boleh lebih Yang terpenting adalah jumlahnya ganjin Kita letakkan tali itu Di atas tempat yang nanti Akan kita gunakan untuk menumpuk-menumpuk kain kafan Sebanyak 7 Iya, 7 tali Kalau kita sesuaikan dengan Apa Panjang tubuh sang jenazah ya Kalau seandainya jenazah mungkin tubuhnya panjangnya 150 cm Maka disesuaikan dengan panjang itu Kalau seandainya nanti terlalu besar Kita rapatkan kembali Baru setelah itu kita letakkan kain kafan di atasnya Di atas ini kain kafan Mungkin agak direkatkan sedikit Agak tidak terlalu jauh ini talinya Sambil diletakkan di tengahnya biar sesuai Ya, ini agak sedikit Ya, oke Baik Letakkan kain kafan di atasnya Yang pertama adalah di tengah Di tengah Kain kafan yang pertama Ya, pas Kain kafan yang pertama di tengah Kain kafan yang kedua Diletakkan di sebelah kiri Dari kain kafan ini Supaya menutupi keseluruhan Supaya menutupi keseluruhan jasad dari jenazah Di sebelah kiri Sepertiganya ada di dalam Dua pertiganya ada di luar Ya, baik Selanjutnya Kita ambil lagi Ya, berikutnya Kain yang ketiga Ya, saling menimpah dengan kain yang kedua tadi Ya Baik Seperti ada di luar Baik Setelah itu Di tengah kita letakkan Kapas Yang posisi kapas ini nanti Bertepatan dengan Dugur dari sang jenazah Kita letakkan di tengah Kapas ada di atas Di kapas ini nanti di atasnya kita berikan Wawangian Di atas kapas ini kita berikan wawangian Dengan tujuan agar Nanti ketika orang melihat jenazah ini Dia bisa mencium bau wangi dari jenazah tersebut Ketika kain kafan sudah siap seluruhnya Maka kita langsung angkat jenazah Ditempatkan di atas kain kafan Silahkan Diangkatnya perlahan Seperti kita mengangkat orang yang masih hidup Perlahan, pelan-pelan Lalu kita letakkan di atas kain kafan ini dengan perlahan juga Ya, paskan Hati-hati Yang perlu diwaspadai Pertama Kain kafan ini Ketika kita meletakkan jenazah di atasnya Harus tetap dalam keadaan seperti tadi ya Jangan terkoyak Lalu berikutnya Kita letakkan jenazah perlahan Ke atas kain kafan ini Berikutnya Karena ini habis dimandikan Aurat dari jenazah tetap tidak boleh dinampakan Jadi tetap dalam keadaan tertutup Kalaupun nanti kita ingin membuka Kita buka sedikit saja Dan ketika kita nanti menutup kafan itu Kita buka perlahan ya Baik Setelah jenazah berada di atas kain kafan Baru setelah ini nanti kita mulai Pengkafanan jenazah Yang pertama kita angkat ini Kain Dan tetap harus menutupi aurat jenazah Jangan sampai terbuka Ketika sudah selesai Maka di atas tangannya kita letakkan Kapas ya Di atas tangannya kita letakkan kapas Di atas kubul Kita juga letakkan kapas dari dalam Perlahan Tetap jangan melihat aurat Kita harus tetap menjaga aurat ya Baru setelah itu Kita pastikan ini juga nempel Kalau seandainya nanti ini tidak bisa Menempel Bisa diikat dengan tali Setelah itu baru Kafan yang di sebelah kanan Kafan di sebelah kanan Kita mulai kafankan Kafan sebelah kanan Perlahan Perlahan Pelan-pelan Dengan lembut Dengan lembut Biar ini mukanya Terus Yang ininya diangkat Dibuang Perlahan jangan sampai Aurat terlihat Ya baru Ya Sisa dari kafan kita masukkan Kedalam Badan jenazah Kita masukkan ke dalam Badan jenazah Perlahan Jangan sampai ada yang tidak Baik Setelah rapi Baru Kafan dari sebelah kiri Kita masukkan kembali ke arah Kanan Perlahan Pelan-pelan Lalu kita masukkan Ke bawah kaki kembali Masukkan kita rapikan Bahagian kepala Tidak mengapa kita buka Karena Kalau seandainya nanti Setelah Pengkafanan Sebelum Dikafankan seluruhnya Untuk disolatkan Kalau seandainya ada saudara Keluarga yang ingin Melihat kembali Terakhir Maka diperkenankan Untuk melihat kembali Lalu baru setelah itu Nanti kita ikat Keseluruhan Baru Yang dari utamanya Sebelah kanan Di ikat yang utama Sebelah kanan Sebelah kiri Ya Di hidung Sebelum ditutup Keseluruhan Nanti ditempel Dengan kapas Dan dimasukkan kapas Di telinga juga kita Masukkan kapas Di atas mata Juga kita Letakkan kapas Kalau sudah selesai Maka kita Ikat Bahagian-bahagiannya Kita ikat Dengan ikatan yang Mudah dicopot Kita ikat Dengan ikatan yang Mudah dicopot Dikat dengan Ikatan yang mudah Dilepas Jumlah ikatannya Ganjil Bisa tujuh Bisa lima Disesuaikan dengan Badan dari Jenazah Lalu Supaya Nampak Rapi Maka ikatan kita Samakan Bentuk ikatannya kita Samakan Dan letak Simpulnya kita samakan Bisa di tengah Atau bisa Di sebelah Kiri dari Jenazah Dengan tujuan juga Nanti Agar memudahkan Ketika ikatan ini Akan dilepas Di saat di kubur Di atas tangan Jangan terlalu Keras ketika kita Mengikat Lembut Tetap diperhatikan Kepada Sang Jenazah Setelah selesai Baru kita mungkin Bisa beri parfum Kembali Agar nanti Ketika keluarga Ingin melihat Untuk terakhir Kalinya Bisa melihat Jenazah Dalam Keadaan Rapi Wangi Ketika sudah selesai Semua Baru nanti Terakhir Kita tutup Jika telah selesai Mengafani Jenazah Maka dilanjutkan Dengan sholat Jenazah Hukum sholat Jenazah Adalah Farbukifaya Berbeda Dengan sholat Lainnya Bila sholat Jenazah Telah dilakukan Oleh sebagian orang Maka Gugur Kewajiban Untuk mensolatkan Bagi yang belum Melakukannya Ada beberapa orang Yang diperbolehkan Bila tidak disolati Seperti orang Yang mati syahid Serta anak Yang belum balik Boleh disolati Meskipun lahir Karena keguguran Yaitu yang gugur Dari kandungan ibunya Sebelum sempurna Umur kandungan Ini Jika umur Dalam kandungan ibunya Sampai 4 bulan Jika gugur Sebelum 4 bulan Maka Ia tidak Disolati Solat Jenazah Memiliki Keutamaan Yang besar Sebagai ganjaran Pahalanya Seperti dijelaskan Dalam hadith Riwayat Bukhari Barang siapa Yang menyaksikan Jenazah Sampai ia Menyolakannya Maka baginya Satu kirov Lalu barang siapa Yang menyaksikan Jenazah hingga Dimakamkan Maka baginya Dua kirov Ada yang bertanya Apa yang dimaksud Dua kirov Rasulullah S.A.W. Lantas menjawab Dua kirov Itu semisal Dua tunung Yang besar Tata cara Solat Jenazah Juga berbeda Dengan Solat Biasa Prosesi berikutnya Adalah Mensolatkan Jenazah Perlu kita ingat Mensolatkan Jenazah Itu adalah Fardu Kifayah Dan merupakan A' dari Sang Jenazah Dan Rasul S.A.W. Memberikan Motivasi Kepada Kita Bahwa Bagi siapa Mereka Yang mensolatkan Jenazah Maka Dia akan Mendapatkan Pahala Satu Kirat Apa itu Kirat? Satu Gunung Uhud Emas Ada Beberapa Yang perlu Diperhatikan Ketika Kita Mensolatkan Jenazah Yang Pertama Ketika Menjadi Imam Kalau Jenazah Itu Laki-laki Maka Imam Sejajar Dengan Kepala Kalau Seandainya Jenazah Itu Wanita Maka Imam Sejajar Dengan Bahagian Tengah Dari Jenazah Wanita Tersebut Yang Kedua Yang Perlu Diperhatikan Jumlah Dari Jamaah Rasul S.A.W. Menegaskan Bahwa Ketika Jenazah Itu Disolatkan Tidak Kurang Dari Empat Puluh Orang Yang Bertauhid Kepada Allah Maka Allah S.W.T. Akan Ampuni Jenazah Tersebut Kita Sebagai Saudaranya Sahabatnya Kalau Seandainya Ada Saudara Dan Sahabat Kita Yang Meninggal Mari Kita Berbuat Baik Agar Allah Ampuni Dosa Orang Yang Kita Cintai Setelah Terkumpul Orang Yang Ingin Mensolatkan Jenazah Maka Minimal Saf Yang Harus Dibentuk Adalah Tiga Saf Minimal Saf Berapapun Jumlahnya Dibentuk Menjadi Tiga Saf Setelah Itu Imam Memimpin Solat Jenazah Solat Jenazah Solat Yang Terdiri Dari Empat Kali Takbir Tanpa Ruku Dan Sujud Setelah Takbir Pertama Kita Langsung Membaca Surah Al-Fatihah Tanpa Membaca Iftidah Diawali Dengan Membaca Takbir Yang Kedua Kita Bersolawat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Takbir Yang Ketiga Dan Keempat Adalah Doa Untuk Sang Jenazah Doa Untuk Sang Mayit Dan Doa Untuk Keluarga Yang Ditinggal Assalatu Jamiah Mari Kita Salat Untuk Menshalatkan Saudara Kita Muhammad Subki Bin Abdullah Al-Aidrus Semoga Allah Puni Semua Dosa Dosanya Imam Berdiri Sejajar Di posisi Kepala Jenazah Laki Dan Sejajar Badan Mayit Wanita Setelah Takbir Pertama Maka Membaca Surat Al-Fatihah Lalu Dilanjutkan Takbir Kedua Dan Membaca Solawat Pada Takbir Ketiga Membacakan Doa Untuk Jenazah Kemudian Pada Takbir Keempat Diam Sesaat Atau Berdoa Kemudian Salam Imam Dalam Solat Jenazah Diutamakan Kerabat Dari Orang Yang Meninggal Solat Jenazah Dapat Dilakukan Di rumah Masjid Maupun Tempat Lainnya Yang Tidak Memiliki Najis Dan Memungkinkan Untuk Diselenggarakannya Solat Ada Beberapa Waktu Yang Dilarang Dalam Menyelenggarakan Solat Jenazah Yaitu Saat Terbitnya Matahari Kemudian Bila Matahari Tepat Berada Di Tengah Tengah Serta Saat Matahari Terbenam Berbeda Beberapa Hal Yang Disudahkan Dalam Solat Jenazah Yaitu Israr Atau Merendahkan Bacaan Solat Dan Membaca Ta'awus Bila Jenazah Telah Selesai Disolati Jenazah Dihantarkan Kemakam Setelah Dimakamkan Jasadnya Hancur Dimakan Tanah Di Pekuburan Tapi Ruhnya Tidak Mati Ia Berpindah Dari Satu Alam Ke Alam Yang Baru Dari Alam Dunia Ke Alam Alam Barzah Dan Di Hadapan Mereka Ahli Kubur Ada Barzah Sampai Hari Mereka Dibangkitkan Al-Quran Surah Al-Mu'minun Ayat Seratus Jadi Zat Yang Gaib Seperti Ruh Tempatnya Di Alam Gaib Pula Menurut Pendapat Ahli Tafsir Alam Barzah Ialah Suatu Tempat Di Antara Dunia Dan Akhirat Sebelum Manusia Dikumpulkan Di Padang Masyar Setelah Hari Kebangkitan Atau Boleh Juga Dikatakan Alam Barzah Adalah Dinding Pembatas Antara Waktu Setelah Kematian Seseorang Sehingga Waktu Dibangkitkannya Jadi Siapa Yang Mati Bermakna Dia Telah Memasuki Alam Barzah Atau Alam Kubur Pemirsa Khazanah Orang Yang Bijaksana Adalah Orang Yang Tahu Persis Tujuan Hidupnya Kemudian Mempersiapkan Diri Sebaik Baiknya Demi Tujuan Tersebut Maka Jika Akhir Kesempatan Bagi Manusia Untuk Beramal Adalah Kematian Mengapa Orang Orang Yang Bijak Tidak Mempersiapkannya Ibnu Umar Berkata Suatu Hari Aku Duduk Bersama Rasul Allah Sallallahu Alayhi Tiba-tiba Datang Seorang Laki-laki Dari Kalangan Amsor Kemudian Ia Mengucapkan Salam Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Bertanya Wahai Rasulullah Siapakah Orang Mumin Yang Paling Utama Rasulullah Menjawab Yang Paling Baik Ahlak Kemudian Ia Bertanya Lagi Siapa Orang Mumin Yang Paling Bijaksana Beliau Menjawab Yang Paling Banyak Mengingat Mati Kemudian Yang Paling Baik Dalam Mempersiapkan Kematian Tersebut Itulah Orang Yang Paling Bijaksana Hadith Riwayat Ibnu Majah Tabrani Dan Al-Haythami Nah Pemirsa Berakhir Sudah Kebersamaan Kita Hari Ini Semoga Tuntunan Ini Dapat Menjadi Panduan Dalam Menghadapi Kematian Dan Memperlakukan Jenazah Sebaik Baiknya Sesuai Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh